Buat yang sering memakai beberapa gadget secara bersamaan, disini kita punya solusi yang mantap. Dua-duanya sama-sama bluetooth keyboard yang bisa digunakan ketiga device yang berbeda. Tapi mana yang mungkin lebih cocok buat lo? Apakah si besar ini? Atau si kecil ini? Inilah Logitech K380 dan K480. First of all, untuk masalah packaging, K480 memang mempunyai desain yang lebih rame, walaupun dalamnya sama-sama aja. Lanjut ke desain keyboardnya, overall kedua keyboard ini punya layout yang sama. Hanya saja, K380 menghadirkan nuansa yang lebih simple dan modern karena bentuk tombolnya yang bulat-bulat. Ditambah dengan dimensinya yang kecil, gue merasa keyboard ini nggak jauh-jauh dari kata minimalis. Berbeda dengan AD-nya, K480 punya desain yang lebih terbesar dan tebal. Perbedaan yang mencolok adalah adanya gadget holder di atas keyboard, dan rubber wheel untuk ganti device. Ditambah tombol pilihan untuk connect ke device iOS atau Android dan PC. Nggak lupa, kedua keyboard punya desain tombol yang condong ke dalam, membuat user lebih nyaman menelunakannya. Walaupun dua-duanya mempunyai portabilitas yang tinggi, K380 itu lebih kecil, ringan, dan ringkas. Apalagi, tombol responsifnya lebih silent ketimbang K480 yang suka berdenjet ketika ditekan. Kekurangannya adalah, kita harus bawa stand tablet atau smartphone kemana-mana. Lo juga nggak perlu untuk milih antara tombol iOS atau Android untuk connect. Cukup Bluetooth 1, 2, atau 3. Di K480, enaknya lo nggak perlu beli stand lagi. Dengan holder di depan yang muat satu tablet dan satu smartphone sekaligus, gue merasa kalau di satu sisi, keyboard generasi lama ini lebih praktis walaupun lebih gede. Bagi lo yang punya smartphone yang licin dan tipis, gue saranin untuk segera beli casing karena agak gampang merosok. Rubber wheel juga lebih enak digunakan untuk cross device ketimbang tombol 1, 2, 3 yang biasa banget. Keduanya sama-sama berkapasitas 2 baterai triple A dan diklaim untuk bisa tahan sampai 2 tahun. Overall, dengan kelengkapan fungsi-fungsi dan shortcut yang ada di keyboard ini, gue merasa nyaman-nyaman aja ngetik dan ngejalanin kerjaan baik di iPad, laptop, maupun smartphone Android. Kesimpulannya singkat aja ya, kalau lo lebih suka desain minimalis, unik, dan lebih portable, pilih K380. Jika lo mau yang praktis, lebih mentingin fungsi daripada desain dan rela bayar lebih mana-mana dikit, pilih K480. Additionally, menurut gue harga keyboard Bluetooth Logitech ini bersaing banget dibanding keyboard Bluetooth merek Microsoft yang setara walaupun mengorbankan sedikit build quality. Itulah pendapat kita tentang kedua keyboard ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next time!